Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah lemak dan minyak Disiapkan bersama oleh Rahma Purwanti Definisinya yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air Tetapi larut dalam pelarut organik non-polar Misalkan diatil ether, C2H5, O, C2H5, fluorofom atau CHCl3, benzene, dan hidrokarbon lainnya Karboidrat, protein, lemak, dan juga air merupakan komponen utama dari bahan pangan Lemak merupakan sumber energi yang efektif Dan oksidasi lemak di dalam tubuh akan menghasilkan 9,3 kalori per gram lemak Lemak ini merupakan karir yang memudahkan absorpsi vitamin A, D, E, dan K Apabila diamati ada dua jenis yaitu minyak dan lemak Yang bedanya yaitu untuk minyak merupakan berbentuk cair pada suhu ruang Kemudian merupakan gliserida pada tumbuhan berupa minyak atau minyak nabati Gliserida yang memiliki asam lemak tidak jenuh lebih banyak Sedangkan lemak biasanya berbentuk padat atau semi padat pada suhu ruang Asam lemak jenuh memiliki titik lebur lebih tinggi Contohnya asam sterat dan juga asam palmitat Gliserida pada hewan berupa lemak atau lemak hewani Gliserida ini memiliki asam lemak jenuh yang lebih banyak Pembagian jenis lemak dan minyak tipe lainnya yaitu hewani dan nabati Untuk hewani itu bisa bersumber dari sapi, domba, maupun hewan laut Seperti sardin, paus, dan sebagainya Sedangkan yang bersumber dari nabati itu lebih banyak Contohnya adalah minyak kelapa, kelapa sawit, kacang-kacangan, serealia, buji kapas, bunga matahari, dan juga jambu mete Kemudian untuk disini ada satu jenis minyak yang berasal dari kelapa atau kokua nusifera Minyak ini dapat diolah menjadi santan sebagai bahan pengganti susu atau jadikan minyak Yang terdapat enzim protease, terdapat enzim peroksidase, hidrogenase, katalase, dan fosfatase Yang berfungsi mempercepat proses hidrolisa minyak sehingga terbentuk asam lemak bebas Dan mempercepat oksidasi asam lemak tidak jenuh menjadi aldehyde dan keton Nah kalau kita amati komposisi asam lemak dari beberapa sumber lemak nabati Disini ada kelapa sawit, kelapa, kacang tanah, kedelai, dan juga jagung Jagung kalau kita amati disini untuk kandungan asam laurat itu mayoritas dimiliki oleh kelapa hingga 40 hingga 50% Sedangkan untuk kelapa sawit itu mayoritas adalah asam palmita dan juga asam oleat Sedangkan pada kacang tanah itu mayoritas asam oleat dan juga linoleat begitu pula ada kedelai dan juga jagung Nah untuk minyak kelapa sawit secara khusus memiliki beberapa sifat Disini ada bobot jenis pada suhu kamar, minyak kelapa sawit itu memiliki bobot jenis 0,9 Sedangkan untuk minyak inti sawit yang merupakan hasil dari inti dari kelapa sawit Sedangkan minyak sawit ini merupakan hasil dari sabut sawit itu memiliki bobot jenis yang sedikit lebih tinggi Tetapi pada karakter yang lain seperti pada bilangan iot yang disini sangat jauh lebih banyak Lebih tinggi pada minyak sawit dibandingkan minyak inti sawit Nah apabila kita amati struktur dan komposisi lemak dan minyak Molekul lemak yang khas terdiri dari glicerol yang berkombinasi dengan 3 molekul asam lemak Sehingga disebut dengan 3 glicerida atau 3 hasil glicerol yang berarti beester dari glicerol Kita amati disini, disini adalah rantai glicerolnya Sedangkan yang cabangnya disini adalah esternya yang kemudian dia apabila dipecah dengan reaksi trulisis Dia akan menjadi esam lemak dan juga glicerol Nah sifat fisik lemak dan minyak itu memiliki beberapa sifat Sifat antara lain yang warna itu dapat ditimbulkan oleh pigment atau komponen tertentu Seperti karetonoid, klorofil, dan juga antusianin Lemak dan minyak ini juga memiliki odor yang spesifik sehingga dapat dikenali secara langsung dengan pembauan Kemudian juga ada flavor berjenis indeks reaksi, titik kekeruhan dan juga titik cair Nah pentingnya untuk mengetahui sifat-sifat ini Untuk mengetahui adanya kerusakan maupun terjadinya pemalsuan Yang pertama warna dari minyak itu biasanya untuk warna alami Karetonoid, santofil, klorofil, dan juga antusianin Yang akan menghasilkan warna kuning, kuning kecoklatan, kehijauan, hingga kemerahan Nah apabila mengalami proses pemanasan Biasanya akan terjadi proses degredasi dan akan membentukkan warna gelap yang disebabkan oleh oksidasi vitamin E Kemudian juga terbentuk warna coklat yang merupakan akibat dari bahan yang busuk dari proses pembuatan minyaknya Kemudian bisa juga tumbuh warna kuning yang dapat disebabkan oleh penyimpanan Nah odor dan flavor yang terbentuk atau yang ada di dalam lemak dan minyak ini Biasanya ada di dalam bentuk yang alami Ataupun akibat pembentukan asam-asam santai sangat pendek yang merupakan hasil pengurean dari kerusakan minyak dan lemak Pada minyak itu juga ada sejenis bau amis yang biasanya ada pada minyak yang bersumber pada ikan Itu bisa disebabkan oleh interaksi amin oksida dengan ikatan rangkap dari lemak tidak jenuh yang banyak pada ikan-ikanan Untuk sifat kelarutannya untuk minyak itu tidak larut dengan air Akan tetapi larut dalam perlarut nonpolar seperti ethyl ether carbon dioxide Di sulfida hingga halogennya Kemudian ada sifat titik didi atau bowling point Yang akan semakin meningkat dengan semakin panjangnya panjang rantai karbon asam lemak yang ada di dalam lemak dan minyak Kemudian titik cair Itu biasa digunakan untuk menentukan atau mengenali komponen organik yang murni Di sini salah satu sifatnya adalah memiliki melting point yang pendek Di sini temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak Bila dipanaskan dari bentuk kepadatnya Contohnya di sini adalah minyak kelapa Nah yang berikutnya adalah bobot jenis Biasa di analisis dengan alat yang disebut dengan pignometer yang memiliki standar pengukuran pada suhu 25 derajat celcius Kemudian ada indeks bias yaitu derajat penyimpangan dari cahaya yang dilewatkan pada suatu medium yang cerah Itu dapat digunakan untuk mengenali unsur kimia dan kemurnian dari minyak Ada juga titik asap, titik nyala dan juga titik api Yang pertama titik asap yaitu temperatur pada saat minyak atau lemak itu menghasilkan asap tipis ke biru-biruan Sedangkan titik nyala merupakan temperatur pada saat campuran uap dari minyak dengan udara itu mulai terbakar Sedangkan titik api adalah temperatur pada saat dihasilkan pembakaran yang terus menerus sampai habis contoh yang diuji Sedangkan titik peruh yaitu temperatur pada saat terjadi perpisahan minyak atau lemak dan pelarutnya dan membentuk kondisi kekeruhan Tadi di depan sudah disinggung sekilas tentang reaksi hidrolisis Nah itu minyak atau lemak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan juga glycerolnya yang merupakan penyebab terjadinya ketengikan yang diindikasikan dengan adanya air Yang kemudian dia akan memecah asam lemak dan glycerolnya Salah satu reaksi yang melibatkan lemak dan minyak yang penting selanjutnya adalah oksidasi yang terjadi apabila ada kontak antara lemak dan minyak dengan oksigen Yang kemudian akan mengakibatkan bau yang tengik Biasanya dimulai dengan pembentukan peroksida dan juga hidroperoksida Apabila terjadi pengurean asam lemak disertai konversi hidroperoksida Dia akan menjadi aldehyde dan keton yang akan membentuk asam lemak bebas yang memiliki bau tengik Kemudian juga ada suatu proses hidrogenasi yang merupakan proses industri Yang tujuannya adalah menjenuhkan ikatan rangkap dari kantai karbon yang ada dalam asam lemak Pada minyak atau lemak Reaksi lainnya adalah esterifikasi Yang tujuannya adalah mengubah asam lemak dari teri Teri blisterida dalam bentuk ester Fungsi dari lemak atau minyak Itu juga sebagai sumber atau penyimpanan energi Membantu transportasi metabolik sumber energi Transport vitamin yang larut dalam lemak Juga merupakan komponen dasar atau komponen utama dari membran Ini semua jenis sel Sumber zat untuk sintesis berbagai hormon Kelenca rembedu serta menunjang proses pemberian signal Juga melindungi organ-organ tubuh bagian dalam Sebagai pelumas Dan juga memberi rasa kenyang dan juga kebezatan Ini salah satu contoh produknya Ada minyak goreng, ada mentega, ada margarin, dan juga mentega putih Pertanyaannya Jelaskan perbedaan antara mentega, margarin, dan juga mentega putih Tulis jawabannya di kolom komentar Perubahan sifat minyak dan lemak selama proses penyimpanan Minyak dan lemak mengalami perubahan fisikokimia Yang dapat disebabkan oleh proses hidrolisis maupun oksidasi Proses hidrolisis terutama terjadi pada minyak atau lemak yang banyak mengandung asam lemak jenuh Misalkan minyak kelapa yang mengandung asam laurat Proses hidrolisis pada minyak dan lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek akan menghasilkan asam lemak bebas yang menyebabkan bau tengik Sedangkan hidrolisis minyak atau lemak umumnya terjadi sebagai akibat kerja enzim lipase atau mikroba Proses hidrolisis ini dipercepat oleh suhu, kadar air, dan juga adanya kelembaban tinggi pada saat penyimpanan Kemudian proses oksidasi terutama pada minyak atau lemak yang mengandung ikatan terangkap Oksidasi terjadi karena minyak atau lemak bersentuhan dengan oksigen Dan dapat dipercepat dengan adanya berbagai macam katalis logam seperti tembaga, besi, nektral, kobat, sinar ultraviolet, suhu, dan kelembaban yang tinggi Kemudian juga adanya antioksidan akan menghambat proses terjadinya oksidasi Proses oksidasi ini akan menghasilkan komponen seperti aldehyde, keton, dan juga asam lemak bebas yang menyebabkan ketengikan juga Nah untuk mengamati perubahan sifat fisika kimia minyak dan lemak selama proses penyimpanan Dapat dilakukan dengan cara menyimpan macam-macam contoh minyak dan lemak dengan kondisi antara lain Yang pertama pada suhu kamar, yang kedua pada suhu 40 C dengan kelembaban 90% Pada tempat yang terkena sinar matahari, dalam wadah yang terbuat jadi besi atau tembaga Kemudian dengan penambahan antioksidan seperti vitamin E, BHA, dan juga BHT Penyimpanan dilakukan selama 4 minggu, kemudian perubahan odor yang terjadi selama proses penyimpanan itu diamati Nah kerusakan yang terjadi pada lemak dan minyak dapat disebabkan oleh penyerapan bau oleh lemak, hidrolisis, dan juga oksidasi dan ketengikan Penyerapan bau itu disebabkan oleh lemak itu bersifat mudah menyerap bau Apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka lemak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara Sehingga rusak dan berbau Bau dari bagian dari lemak yang rusak ini akan diserap oleh lemak yang ada di dalam pungkusan Dan akan menyebabkan seluruh lemak menjadi rusak Dan kepada proses hidrolisis, dengan adanya air, lemak akan terjadi Reaksi hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak Yang dapat dipercepat dengan adanya asam, basah, dan tiga enzim yang ada di dalam produk makanan Asam lemak bebas yang memiliki kadar 10% Lemak dengan asam lemak rendah, yang rantainya kurang dari 14% Itu contohnya, antara lain mentega, minyak kelapa, dan juga kelapa sawit Nah proses hidrolisis ini akan menurunkan smoke point, kemudian bahan menjadi coklat Dan juga akan lebih banyak menyerap minyak Kemudian reaksi hidrolisis ini dapat menyebabkan kerugian Karena lemak dan minyak itu mengalami keunduran mutu atau proses ketang ikan Dan juga terjadinya penurunan umur simpan Potensi nilai gisinya itu juga akan menurun Sedangkan produk oksidasi itu bersifat beracun pada dawan percobaan Nah akan tetapi proses oksidasi itu dapat memiliki dampak yang mengundungkan Misalkan di sini dalam proses penggorengan yang diindaki tingkat oksidasi tertentu Contoh lainnya dapat terbentuk pada pembuatan geju yang akan membentuk flavor Nah ketang ikan dapat dicegah dengan adanya prooksidan dan juga antioksidan Prooksidan itu dapat mempercepat oksidasi sedangkan antioksidan itu memperlambat Kemudian juga dapat disimpan di dalam wadah yang gelap dan dingin Sehingga menghindari terjadinya oksidasi karena sinar UV dan juga karena suhu tinggi Contohnya disimpan dengan wadah aluminium atau stainless steel Nah pada produk kopra itu salah satu teknik pengawetan yang cukup menarik pada pengolahan kelapa Yaitu kopra dapat diolah menjadi berbagai produk misalkan minyak goreng, sabun dan sebagainya Nah proses pengeringan kopra itu dapat dilakukan dengan sinar matahari Kemudian dilakukan proses pengasapan di atas barang langsung Kopra dengan kadar air lebih dari 6% itu akan mengalami kerusakan selama penyimpanan Yang dapat kehilangan berat hingga 2% Jamur yang dapat menyerang kopra itu antara lain aspergillus nigger Kemudian kopra yang ditumbuhi aspergillus plafus dan juga aspergillus nigger Selama 4 minggu akan terjadi kehilangan minyak rata-rata 4% Kehilangan berat kering kopra 3,9% Dan juga penambahan kadar lemak bebas sebanyak 0,4% Terima kasih Pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah Silakan komen Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa